Hai semuanya, saya Dave Hendrik di kanal Youtube Hapes Bazar Indonesia, Brunch with Dave, berusaha menghadirkan kejutan yang sedikit berbeda. Kali ini kami tidak mengajak bintang tamu kami untuk menikmati hidangan brunch di hotel, restoran, atau kafe, karena untuk merayakan selebrasi perjalanan kehidupan dan karirnya yang kelima puluh, yang sedang ia rayakan keliling-keliling Indonesia, kita yang hadir ke rumahnya Ibu Christine Harkin. Hai guys, senang sekali. Sampai loh Hapes Bazar. Kamu bawa makanan banyak amat, aku lagi harus diet, kamu bawa makanan banyak. Aduh apa yang didietin loh. Tapi tidak apa-apa, kamu sudah bawa, aku makan. Iya, ini tuh sengaja kita pilihin dari Apsari Artisan. Jadi dibikin khusus, ini memang sengaja delicaciesnya Apsari, beberapa kali kan kita sudah waktu terakhir, kayaknya sama Titi DJ juga requestnya ini ya, ini dari Pondok Indah Mall 3, di lantai 2 teman-teman kalau mau cari monggo. Jadi sambil kita ngobrol, kita buka, aku boleh coba. Boleh dong, ini kacang mede tuh, ada salad, ada nasi. Eh ini bukan cuma celebration 50 tahun aku loh deh. Eh tapi, insya Allah ya mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, 6 hari lagi kan aku ulang tahun. Mau ulang tahun, aduh dah. Sagittarius berarti Ibu Kristi? Capricorn. Capricorn? Keras kepala ya. Enak bener ya. Ya? Bawang putih ya? Pake bawang putih. Nah ini cookies. Ini manis. Ini tahinya jamu-jamuan, ada berry jessy, ada tangerine. Boleh gak aku coba sekarang? Boleh. Aku bakal. Kalau boleh tahu, tahun ini merayakan ulang tahun, berapa tahun pencapaian hidup yang dirayakan oleh seorang Kristian Hak? Jujur aja, aku tidak terlalu suka merayakan ulang tahun. Jadi seumur hidup cuma sekali katanya 17 tahun itu penting ya, cuma 17 tahun. Semenjak itu udah gak pernah pesta lagi? Suami mau bikin ayo kita undangin, enggak. Waktu aku belum nikah, aku pergi ke pesantren. Sampai akhir tahun, sampai akhir tahun baru. Justru menurut aku tuh, waktu-waktu yang paling tepat untuk kita merintrospeksi diri dan merenung berkontemplasi. Adalah ulang tahun? Ulang tahun, new year. Jadi kalau mungkin, kalau aku sebagai muslimah kan, kalau Ramadan sama itu lain lagi itu ya. Tapi ini khususnya buat aku sendiri ya, supaya ya, apa namanya, penting lah kita ya. Berkontemplasi, merintrospeksi diri apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, apa yang harus dicapai, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan dan tetap harus dilakukan. Perlu. Boleh gak sih pemirsanya Hafez Bazar mengintip sedikit ke refleksi yang terjadi dalam kehidupan Ibu Christine Hakim tahun ini, di ulang tahun ini. Apa yang sudah dicapai? Kayaknya semua sudah dicapai dalam hidup Ibu, iya gak sih? Banyak orang mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi Ibu sih hanya berpikir pencapaian yang Ibu sudah liwati gitu ya. Ya, pencapaian itu karena sudah tercapai berarti semuanya seakan-akan memang sudah terpenuhi ya. Kalau Ibu tidak melihatnya sebagai sebuah pencapaian, tapi sebuah perjalanannya yang sudah diliwati. Ya, karena pencapaian itu seakan-akan menunjukkan bahwa wah sebuah keberhasilan gitu ya. Ibu mungkin untuk tetap mengingatkan keberadaan Ibu sendiri sebagai manusia, untuk tidak sombong, untuk tidak lupa diri gitu ya. Karena kan sering sekali kita melihat banyak orang tiba-tiba sudah sukses melupa diri, sudah banyak mendapatkan kenikmatan, lupa diri gitu ya. Nah, itu sebabnya Ibu tidak mau mempergunakan pencapaian, tapi lebih mungkin apa yang sudah diliwati gitu ya. Jadi, wah apa gitu dalam perjalanan kan Ibu dan tim 50 tahun ini, The Journey of Christine Hakim juga, apa namanya, roadshow ya ke beberapa kota. Dan bahkan sudah di Amerika sama Timur Lesee, insya Allah nanti tahun depan akan ke Eropa, ke Perancis, ke Jepang, sama Australia. Sebetulnya hanya ingin berbagi dari apa yang sudah Ibu dapatkan saja ya. Pembelajaran, lebih pada pembelajaran bukan hanya terhadap dunia seni peran atau film ansih gitu ya. Tetapi, mengapa Ibu juga mau bersedia untuk melakukan roadshow ini, karena Ibu merasa Ibu salah kalau tidak berbagi pengalaman dengan masyarakat luas gitu ya. Dengan apa yang sudah Ibu dapatkan, pembelajaran hidup terutama yang Ibu dapatkan dalam khususnya 50 tahun di dalam dunia perseleman ini gitu. Terasa cepat gak sih perjalanan 50 tahun, perjalanan karir Ibu? Dibilang cepat, ya lama, dibilang lama ya, tapi juga gak terasa ya udah 50 tahun ya gitu ya. Karena kan ya tidak pernah dipikirkan ini akan berapa tahun saya akan berada di sini gitu ya. Bukan itu gitu, tapi semua berjalan mengalir begitu saja. Karena dari pengalaman Ibu juga Ibu tahu kalau Ibu terlalu membuat planning juga ya kan begini gitu, biasanya malah jujur tidak terjadi gitu loh. Oh gitu? Iya. Jadi justru buat Ibu, Ibu percaya sekali orang ada yang mengatakan tanda-tanda Allah memiliki ini ya. Tetapi kalau mau dilihat Ibu sebagai muslimah Ibu percaya, dari pengalaman waktu mulai film Cudnya Din itulah gitu ya. Ini yang membuat pada akhirnya sebagai manusia Ibu percaya gitu ya, bahwa Tuhan lah. Itu ini semua skenario Tuhan, jadi pasti cerita atau skenario tentang Cudnya Din juga ada, bukan pernah. Jadi ada ditulis di kalam Allah, bahkan sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan alam semesta kan Tuhan sudah menulis tentang kehidupan ini gitu ya. Jadi ya pada akhirnya ya Ibu hanya coba mendekatkan diri, berdoa terus sama Tuhan, minta supaya Tuhan membimbing dan menuntun Ibu ya. Untuk menghidupkan tokoh Cudnya Din. Untuk menghidupkan tokoh itu gitu loh. Nah semenjak itu yang tadi Ibu bilang juga, jadi mungkin singkat kata dalam 50 tahun perjalanan ini akhirnya Ibu ada beberapa tentunya dasar-dasar kehidupan yang Ibu rusak untuk jaga. Salah satunya yaitu akan lebih mudah hidup kita, kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu, jadi karena intinya adalah yang menjaga ya. Dave buat Ibu dan Ibu juga belajar selama 50 tahun ini silaturahmi itu ada 3 hal. Silaturahmi batin, silaturahmi fisik ini, fisik ini, dan kita ini kan silaturahmi fisik tapi pikiran kita juga sedang bersilaturahmi dengan berdialog seperti ini dan silaturahmi batin. Silaturahmi fisik sering sekali terkadang itu tidak bisa terjadi. Kesibukan mungkin, jarak dan waktu terpisah. Dari dalam 3 tahun ini saja kita hanya ketemu 2 kali, ini yang ketiga. Tapi kan batin kita bikin kita tetap terkoneksi. Nah ini yang begitu juga gitu loh, pasti gitu ya, kalau kita juga memperkuat koneksi batin kita, jiwa kita sama yang menciptakan, yang menguasai Yesus, yang memberikan jiwa kepada kita, pasti itu akan lebih apa ya, Ibu sih merasa lebih terjaga, jadi seperti ada yang menuntun. Nah itu sebabnya, jadi Ibu mungkin kalau istilahnya awam itu membaca dengan tanda-tanda alam, tapi buat Ibu, Ibu percaya sign yang Tuhan berikan kepada kita, tinggal bagaimana kita meyakininya itu, bahwa itu betul-betul adalah jalan yang harus kita liwati, the next step-nya, itu loh. Ribet ya? Enggak, I find it very interesting, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa sampai dengan tahun 2024 Agustus, Ibu Christine Hakim lagi roadshow dengan rangkaian perayaan 50 tahun The Journey of Christine Hakim, mulai dari pameran, diskusi, eh monggo dong, eh monggo dong, gak cuman di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah tadi Ibu Christine mengakui bahwa gak pernah rencana sebetulnya untuk menjadi aktris selama ini, hanya mengikuti petunjuk yang Tuhan kasih dalam hidup, itu kesadaran itu baru muncul pas jud-nya, atau sebelumnya memang sudah? Sebelumnya. Kan Ibu mulai main itu 7-7 loh Bu. Ya, film Cinta Pertama kan, jadi betul tuh Dev, jadi pada saat, justru waktu sedang proses syuting Cinta Pertama itu, Ibu sudah bilang sama ibunya Ibu, karena waktu itu juga sebetulnya Ibu datang ke kantornya Pak Teguh tuh untuk menolak. Gak mau aku gitu. Gak mau main film, maaf. Tapi karena sampai di kantornya Pak Teguh, wah ini dia calon pemain om, dia gak, Pak Teguh hal gak bertanya, kamu mau gak main film di sini om? Wah Pak Teguh tanya seperti itu, karena emang tujuan Ibu ke kantornya untuk menolak, pasti bilang, maaf om, ini maksudnya justru disini mau menolak. Pak Teguh gak pernah tanya. Jadi udah mengalir begitu saja, seminggu kemudian syuting. Bahkan dalam proses syuting itu, Ibu juga udah bilang sama ibunya, Ibu ini bukan dunia yang saya inginkan. Jadi udah, ini udah terlanjur, abis ini udah. Eh gak tau ini dapet Piala Citra sebagai artis terbaik di Festival Film Indonesia. Apa gak bingung? Acting aja kita belum mengerti kan? Jangankan tau yang bagus mana, yang bagus mana, yang enggak. Belum mengerti, dunia acting tuh apa. Dulu di sekolah juga gak suka kesenian, Dave gitu. Nah, itulah yang justru, itu tanda tanda kan. Seperti satu kaki Ibu udah siap lari, tapi satu terus kemudian ditarik lagi. Jadi jalan di tempat istilahnya. Terus kemudian baru tahun kedua, tahun 75, di film kawin lari, pada saat Ibu mendapatkan peran dan cerita yang jauh dengan kehidupan Ibu yang sesungguhnya, disitulah Ibu menyadari, kita harus melakukan riset yang mendalam. Seorang permain tuh harus punya wawasan, harus punya kecerdasan gitu ya. Disitu, dan wah dunia film ini kok syarab dengan Ipolex Osbud, semua ilmu pengetahuan, satu-satunya profesi yang melibatkan semua ilmu pengetahuan, ya film, teknologi, sosiologi, psikologi, politik, apalagi seni pasti. Ipolex Osbud, semua, ini budaya. Jadi, wah Ibu disitulah Ibu mulai tertarik. Bodoh sekali nih kalau saya tidak bisa mengambil manfaat dari dunia film untuk menambah ilmu. Semenjak itu Dave Ibu berkomitmen pada diri Ibu sendiri menjadikan dunia film sebagai bangku sekolah buat Ibu. Dan pengganti bangku universitas kunyak. Pendidikan formal. Pendidikan formal. Oke. Karena, walaupun Ibu tidak Ibu berperan sebagai dokter, sebagai ini segala macem, walaupun tidak untuk menekuni profesi itu gitu ya, tapi sedikit banyaknya kita harus tahu juga berlatar belakang daripada kehidupan tokoh-tokoh itu kan gitu. Kalau kemudian banyak dari kita yang bertanya, lalu resepnya untuk bisa bertahan, lima. Karena itu adalah pengganti ya Ibu Christine Hakim, gak banyak yang bisa bertahan sepanjang itu lima dekade gitu. Dave, mungkin Dave kalau bilang dari misalnya dari kekuatan atau kekuatan Ibu sendiri, pasti Ibu juga udah gak tahan. Karena beberapa kali sebetulnya juga udah merasa ada lelahnya, ingin seberhentinya gitu ya. Tapi ya kembali lagi. Kalau memang itu sudah ketentuan Tuhan, dan itu merupakan ada amanat yang Tuhan berikan kepada yang situ gitu ya. Ya gak bisa, Dave kamu berhenti, kamu berhenti, gak bisa. Itu udah menjadi prerogatifnya Tuhan dan kuasanya Tuhan ya. Yang bisa adalah hoki Tuhan. Contohnya aja, waktu Ibu ditawarkan main The La Sovas, itu Ibu udah menolak. Ya walaupun sempat juga terus casting gitu ya, mereka minta Ibu sedikit gitu ya, ini video dan dibantu sama Reza gitu ya, untuk merekam video dari adegan, salah satu adegan di situ. Udah ya cuma melakukan itu, tapi sebetulnya udah tidak dengan benar-benar ingat. Hati kamu tidak ada. Tapi ya tetap berusahaan menjalankan, ya ternyata mereka tetap mau Ibu gitu kan ya. Itu sebulan itu konflik sampai gak bisa tidur gitu, karena gak mudah lah, pasti Ibu juga gak boleh egois. Ibu sudah tidak mudah lagi. Masih juga mendapatkan tanggung jawab dan amanat yang dari Tuhan, untuk menjaga ibunya. Ibu waktu itu yang usianya sudah 86 tahun. Suami yang komorbit, ada jantung, ada diabetes gitu kan. Kalau sampai ada apa-apa sama Ibu atau ada apa-apa sama mereka bagaimana. Shooting di Kanada, harus karantina 2 minggu. Gak bisa bawa asisten, gak bisa bawa manajer, gak bisa bawa keluarga. Lagi COVID. Lagi COVID. Itu kan. Kalau kita cuma shooting di Jogja, lain soal cuma 1 jam terbang gitu loh. Ini yang pulang juga harus waktu itu masih peraturannya, harus 2 minggu juga karantina kalau kita dari ini. Jadi kan udah males bener mikirin gitu kan. Memeni repot bisa. Dari muda aja kan, kita juga gak terlalu pengen jadi bintang Hollywood gitu loh. Iya kan. Ini kenapa udah tua masih harus ke sana gitu kan. Eh satu hari malam sebelum tidur tuh suami, ngomong sama Ibu, Chris, I think you have to grow. Ini bukan cuma bagus, bukan buat kamu aja, tapi bagus buat dunia performa Indonesia, buat Indonesia, dan juga buat Asia. Begitu kan. Begitu suami ngomong gitu, itu rasanya, beban di pundak tulang. Ilang. Gak berat lagi, karena ternyata yang berat dia mikir itu. Karena suami berat, jangan risau tentangku. Aku akan menikmati diriku, 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 aku akan menikmati diriku. Biar oke. Itu langsung beban ilang. Tapi kan Bapak Tuhan, tanya lagi Allah, oke, kenapa nih saya harus, dalam situasi kondisi yang seperti ini. Kan perjalanan juga, lebih dari 24 jam. Akhirnya, ya, ya, Ibu bersyukur sekali, dalam 3 tahun, Ibu main 2 film genre trailer. Yang satu, Perempuan Tanah Janam. Yang satu, adalah Sovas. Yang satu, perempuan Tanah Janam dibuat oleh orang Indonesia, pendekatannya mistis, gitu ya, religius. Yang satu dibuat oleh orang Amerika, pendekatannya ilmiah, gitu ya. Jadi, tapi, sebetulnya pesan moralnya itu semua sangat terkait. Di perempuan Tanah Janam, kita sebagai manusia, kalau hati kita, sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dan juga hal-hal yang negatif, seperti kebencian, kemarahan, dendam, itu kalau di dalam Islam itu, jadi, yang negatif itu adalah bintik-bintik hitam. Kalau terlalu banyak udah bintik hitam yang negatif, yang ada di dalam perasaan hati kita, itu hati kita menjadi hitam, dan kalau hati manusia yang sudah hitam, itu bisa berdampak kepada akal sehat, dan logika berfikir kita tidak jalan. Di The La Sofa, sebaliknya, secara medis, itu ada memang virus cordyceps, itu memang bisa merusak. Itu penelitian, mereka melakukan riset, bahkan di TV Belanda, menjadi bahasan itu. Jadi, tapi metafornya adalah, kalau, gitu ya, otak kita ini sudah terkena, atau pikiran kita terkena virus-virus sosial, pikiran-pikiran yang negatif, membuat logika dan akal sehat, kita tidak jalan, itu bisa juga membuat, kejernian hati, hati kita tidak cernih lagi. Nah, itulah yang kemudian, itu salah satu contoh ya, bagaimana, yang ibu, mau tidak berbagi gitu loh, keliling roadshow. Karena, pengalaman perjalanan-perjalanan, justru yang memberikan, pembelajaran tentang kehidupan, tentang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam cipannya, itu semua, ibu dapatkan gitu loh, dari dunia perfilman ini, inilah yang ibu ingin bagikan. Mau ngapain dari dulu juga, ibu gak ingin jadi terkenal, jadi bintang, jadi terkenal, atau Tuhan tidak menjanjikan kita, untuk kaya, gitu kan ya. Tapi, kenapa, di film ternyata ya, sebetulnya, esensinya dalam kehidupan beragama pun, gitu ya, manusia itu, ibadah-ibadah, pasti membuat kebaikan. Semuanya kan, esensinya gitu loh. Ada yang ritual, yang ritual juga pasti ada, apa, ada, ada makna juga dibalik ritual, ya, apa yang, ibadah-ibadah yang ritual itu. Tapi, bukan cuma itu, di dalam setiap langkah kehidupan kita, itu juga, kita jadikan ibadah, itu juga, apa namanya, menjadi, apa ya, syiar buat kita. Berarti pekerjaan ibu, sebagai seorang aktris adalah, bentuk ibadah, buat ibu dalam kehidupan. Iya, itu, ya artinya, gini, bisa saja, ibu hanya memaknai itu, sebagai sebuah film, sebuah seni peran, ibu mendapatkan, sebuah cita, dan penghargaan, dan so what. pasti bukan itu tujuan Tuhan. Iya kan ya, itu semua buat apa, gitu kan ya, membuat kita jadi sombong, rugi kita. Oh, sombong, rugi. Iya dong, karena kesombongan itu, hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh sombong. Saya merasa ketampar? Enggak. Kalau saya berasa ke jambak, mungkin. Saking intens. Emang kamu sombong? Enggak. Ya kan, kamu bagus kan diingetin, ya toh, apalagi tutup tahun gini, biar, apalagi kan maksudnya, di era sekarang itu kan, kita kan, baru punya follower, di atas 100 aja, kita udah bisa sombong. Iya kan? Baru jadi sultan skincare, tiga bulan aja, udah bisa sombong. Iya kan? Baru punya mobil kaki empat aja, udah bisa sombong. Banyak banget alasan sombong, kalau dicari-cari. Mobil ada kaki dua ya? Seumpama. Jadi kita gak boleh makan nih. Boleh dong, makanya aku mau bilang, ini kita break dulu, supaya kita bisa icip nih, makanan dari Aksari ya. Ibu pengen apa? Ibu pengen itu, kueti ya. Kueti ya? Oh iya benar ya. Nah, kita kasih kesempatan dulu, untuk di icip, kita break sebentar, kita balik lagi ya. Oke? Give us a moment. Ternyata, Ibu Christine Hakim ini, kalau keliling-keliling, keliling Indonesia Rocio, hobinya, kuliner. Langkahnya naik, 3 kilo. Kemarin keliling berapa kota ya? Jogja, Makassar, eh, bayangin, Banda Aceh sama Sabang. Jogja, Banda Aceh, Sabang, Makassar, Bali. 5 kota, 3 kilo. Gimana nih, anak-anak semua? timnya, jam 10 malam, masih cari makanan coba. Wih, sementara mereka metabolisme, yang jam 10 makan, ngunyah gak kenapa-napa ya, kita. Tadi soalnya, pas break juga, suaminya ibu, bergabung bersini, disini ikut mencicipi, hidangan dari Apsari, dan ternyata, pasangan suami istri ini, tak pinter masak, jadi tau, makanan enak. Ya. Makanya, jodohnya, sengah makan. Klop tuh, tutup ketemu botol. Berarti ibu tuh udah berapa tahun, berumah tangga, dengan bapak, dengan menir. Alhamdulillah, 23 tahun. 23 tahun. Ini sebentar lagi, bulan depan, 24 tahun. Ih, banyak perayaan istimewa ya, ditutup tahun, dan di awal tahun ini. Kebetulan, kalau tahun Islam, kita menikahnya di hari lebaran. Oh. Jadi, dua kali, raya ini ya. Kalau kalender ini, tanggal 7 Januari. 7 Januari. Waktu itu pas, lebaran. Apa resepnya, bertahan, 28 tahun? 24. Nikahnya 24 tahun. 24 tahun. Tapi kenalnya, hampir 4 tahun. Oh iya, udah 28 lah ya. Sebelum nikah, tuh 4 tahun lebih ya. Iya, 24. 24. 24. 24 tahun menikah. Apa resepnya? 1. 1. 25 tahun. Apa kata? 1 tahun lagi, 25 tahun. Iya, 1 tahun lagi, perak ya menir ya. Oh, pernikahan perak. Pengen tau dong, buat kita nih yang nonton, biar dapet insight juga kan? Kalau cinta aja, katanya gak cukup ya. Tapi, kalau dari aku ya gak tau. Kalau dari suami, kalau dari aku, karena waktu aku menikah itu, ibu menikah itu, usianya udah 42. Memang, eh kamu nguping, jangan nguping dong. Pak Su, kalau bahasa anak zaman sekarang, Pak Suami. Pak Suami. Terus, apa namanya, itu kali ya jodoh ya. Jadi abis ketemu, di lokasi syuting film Belanda, sebetulnya jodohnya, Horeldel Van Semarah, di Sukabumi. Suami pikirnya dulu, aku tuh katanya, figuran dari Sukabumi. Gak tau siapa aku. Tapi, aku udah dijodoh-jodohin, sama kru. Itu ada bule baik. Hmm, bule baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada bule baik. Taunya baik dari mana loh. Iya, kalau mobil mogkok, mobil kru mogkok, dibantuin Dorfong. Itu kriteria baik. Terus, saya memang ngobrol, satu hari, gitu ya, di lokasi syuting. Terus, bohong. Saya bilang, siapa? Karena saya tidak tahu, namanya. Saya tidak tahu nama dia. Masa? Enggak, enggak tahu kan. Tahun 96. Oh, malah. Saya baru satu tahun di Indonesia. Ya Allah, fresh from the oven ya. Bangyo siapa? Christine Hattie, siapa itu? Padahal bohong banget tuh. Dia mau kamu datang, lihat dia syuting. Oh, yaudah apa-apa saya kira. Terus, saya lihat, terus mereka dorong-dorong. Saya dorong ke dia, dia dorong ke saya. Ya Allah. Di ojok-ojokin, di set up, matchmaking, gitu loh ya. Padahal aku enggak, enggak bilang suruh kesini. Tapi berarti Ibu pada saat itu, apakah sama seperti prinsip hidup Ibu yang lain? Ibu tidak pernah bikin rencana, Ibu tidak pernah meminta, Ibu tidak pernah bikin goals, bahasa anak zaman sekarang. Tiba-tiba Tuhan aja yang hadirkan di dalam kehidupan Ibu. Yang lucunya, ini baru aku sekali, nih bicara di media ya. Yang lucunya, habis ngobrol di set itu, kan udah selesai syuting, kembali ke hotel kan. Terus Ibu lagi sholat isa, kok tiba-tiba terasa sekali, kayaknya this guy gitu ya, yang akan menemani hidupku. Itu tau enggak, aku sedih. Aku sedih karena, aku pikir, aduh ini orang asing gitu ya, nanti masalah sama sebangsa dan setengah air aja, bisa masalah gitu kan ya. Apalagi ini kebudayaannya beda nih. Dan jujur aja Ibu belum siap, hidup itu. Udah waktu itu, 38-39 kalau misalnya ya. Terus, 39. 39 ya. 39 dan kami beda 7 tahun. Berandang. Berandang. Berandang lebih muda dari aku. Kita sebetulnya sangat oposite. Dia orang emosional, pakai perasaan, saya orang rasional, pakai rasio, saya saklet, sangat saklet, dia nggak saklet, dia pakai insting, apa yang rasa, dia keluar, saya apa yang pikir, apa keluar, tapi waktu itu kita rasa seperti udah, waktu bicara, seperti udah kenal 10 tahun. Karena apa aja dibicara, connect, click. Terus, selain itu, apa yang dia kurang, saya isi, apa yang saya kurang, dia isi. Maka sangat, sangat, apa, saling mengisi kekurangan, satu sama lain. Tapi, kalau dari ibu, mungkin sih, yang ibu juga yakin, bahwa ibu yakin, waktu itu ibu berfikir, ini orang baik sekali. Dan, aku rasanya, nggak perlu, super power man, or rich man, gitu ya. Aku hanya, aku rasa, hidupku akan, tentrem di hari, tua, kalau aku bisa hidup, sama orang, yang baik, yang family man, gitu ya. Itu, yang bikin, aku nyaman, gitu. Dan waktu, ya waktu, itu tuh, aku sampai nangis tuh deh, aku lagi di sholat, yang mikir, ini, dia akan, mendampingi, hidupku, gitu kan ya. Nangis, karena belum siap, belum mau, ke arah situ, gitu ya. Tapi ya, berjalannya waktu, terus ya, apalagi ya, setelah yakin juga, bahwa, Tuhan ini, pilihan Tuhan, dan itu yang semakin, saya yakin. Walaupun dari sudut pandang kita, sepertinya, kok ada saja, salahkan yang kurang, tapi kalau Tuhan yang sudah memilih, justru, yang muncul apa, yang kekurangan, yang muncul di dalam diri, pemikiran kita, itulah justru, yang akan menjadi, satu kekuatan. jadi apa ya, banyak sekali sih, selama hampir 24 tahun, kita menikah, pembelajaran hidup, juga yang kita dapatkan, sampai, terus ya, terus dapat, teruskan pembelajaran hidup, waktu di Amerika saja, gitu ya, waktu itu, kebetulan kan, kalau suami itu ada diabet kan. jadi kebetulan, karena kita baru mendarat, kurang tidur, jadi aritmik jantungnya, itu kambuh, terus saya bilang, udah gak usah, mungkin lagi capek, istirahat aja, di hotel, gak usah ikut acara, kebetulan itu hanya, baru welcome dinner aja, di Ardi, dari konsulat general, konsulnya bikin, konsul, apa, general Indonesia, di New York, bikin welcome dinner, terus, jadi saya pergi sendiri, gitu kan, menjemput dari embasi, pulang, saya lihat tuh lantai, ada darahnya, ternyata, kukunya lepas, aduh, kan kalau diabet, juga gitu kan, oh iya, 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 kotak P3K, ketinggalan, terus, akhirnya, itu saya berfikir, ya, saya, saya percaya, bahwa ini saya, apa, niat saya adalah, karena juga, melaksanakan kewajiban saya, bahwa saya harus, ngurus suami, gitu ya, jadi saya jalan, kebetulan, waktu itu hotel kita, di dekat, ini, Times Square, jadi agak kebawah, di Manhattan, ada jalan, cari saya, tiga blok, cari, apotek, 24 jam, tanya, tanya, dan udah agak, kebetulan, jalan yang saya lewat itu, agak sepi, gitu loh ya, nah itulah juga, salah satu pembelajaran, hidup buat saya, bahwa, jangan takut, untuk menghadapi hidup, sejauh, gitu ya, gitu kembali lagi kan, sertakan selalu Tuhan, dalam kehidupan, setiap langkah, kita, karena, niat saya Tuhan, ini oke, saya dalam menjalankan, amanat Tuhan, merusuan saya, saya, coba lindungi perjalanan saya, Alhamdulillah, balik ke hotel, terus langsung, ini kan, gak ada masalah, dan, jadi, apa ya, intinya, kalau memang, tergantungnya, niat kita selalu, dalam hidup, tidak apa, saya percaya, apalagi kamu, ketemu dengan banyak orang, gitu, menurut banyak orang, itu kan, bisa menjadi pembelajaran hidup juga kan ya, membahawasan, terus menjadi, juga renungan buat kita sendiri, ibu juga seperti itu, gitu, dari kecil, gitu, sebetulnya sudah, ya, membelajar dari, dengan merenung, dan melihat, lalu mencerna, gitu ya, dari setiap kejadian yang ada, gitu. Oke, pengen tahu juga, apa pendapat, ibu Christine Hakim, mengenai, kecantikan, karena, sebagai seorang aktris, yang merayakan prestasinya, uh, semua langsung, senyum simpul ya, tim, Hapes Baza, pasti ada pergeseran, ide, kecantikan, pada perempuan, di masa sekarang ini, tapi ibu hidup, di industri yang, menggadang-gadang, kecantikan, ya dong, dunia hiburan itu kan, maksudnya, diglorifikasi gitu loh, kecantikan, banyak bintang-bintang sekarang, yang merasa insecure, merasa gak cantik, mereka lari, mencari, beauty regimen, yang ekstrim, gitu, ya kan, sementara, kalau dari point of view kami, sebagai penonton, melihat ibu, ibu kayaknya dari dulu, firm aja gitu, ini gue, ini gue, ini gue, iya gak sih ibu, you don't let the world, dictate, the idea of beauty, to you, bener gak sih ibu? Keindahan itu kan, tergunung dari, masing-masing, setiap orang punya, sudut pandang, keindahan, ya sendiri-sendiri ya, gitu ya, buat ibu, the real beauty, is the nature beauty, it's not artificial beauty, ya, dan the nature beauty itu, juga is connect, with your inner beauty, kita sering mendengar itu, inner beauty itu yang tadi, mungkin ibu bahwa, menjaga kejernian hati, menjaga kejernian pikiran, jadi kita selalu, think positive, dan kita, think positive, hati kita tuh, term aja deh, dalam situasi, apapun, walaupun kita lelah, kadang-kadang ya, kadang-kadang ya, lelah, orang masih minta foto, gitu ya, kan, kamu pasti mengalami kan, gitu ya, tapi karena kita memang, ini, hati kita tuh, tentrem, gitu ya, ya, ibu sih bersyukur sekali, artinya itu tidak, membebani, ya bahkan bersyukur saja, kok, aku dalam kondisi yang lelah, betulnya ya, yang sangat membutuhkan, privacy, sangat membutuhkan istirahat, masih, bisa berbagi, masih bisa tersenyum, masih bisa, bisa rasa, ini tentrem, gitu ya, buat ibu, itulah yang, ibu syukuri, yang paling ibu syukuri, ini, dalam kehidupan ibu, bahwa, itulah sebetulnya, nilai yang, anugerah, yang paling berharga, yang Tuhan berikan, ya, nah itu yang jadi berusaha ibu jaga, dan ibu diingatkan, dalam 3 tahun ini, ya, itu semua, kalau kita bisa menjaga kejernyian hati, dan pikiran kita, gitu ya, nah, ibu senang sekali Dave tanya, gini, jujur saja, berapa puluh tahun yang lalu, ya, mungkin 30 tahun yang lalu, waktu ibu pertama kali ke Korea, ibu berpikiran, Korea is one of the beautiful women in the world, tentu Indonesia, ya, apalagi Indonesia dengan latar belakang Buddha yang berbeda, ada keindahannya masing-masing, kecantikannya sendiri-sendiri, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, beda, orang Jawa Barat, berbeda lagi, gitu ya, bukan berbeda, karena fisiknya, gitu loh, tapi ada, ya kan latar belakang Buddha, jadi ada pembawaan dari body language, dari auranya semua, gitu ya, cara mereka berbicara, yang sebenarnya berbeda, dan itu menampilkan keindahannya masing-masing, gitu ya, orang Aceh, orang Padang, gitu kan, orang Menado, bahkan orang Papua, ada kecantikan yang ibu lihat juga, gitu loh, yang kalau mungkin, sekarang banyak sekali produk kecantikan, buah putih, itu salah satu putih, gitu ya, enggak, gitu kan ya, jujur saja, menjadi keprihatinan buat ibu, gitu ya, bahkan sampai menjadi inspirasi, sebetulnya buat ibu, Insya Allah udah akan, dalam waktu dekat, ibu akan, apa ya, mempro, bukan, bukan ibu yang memperlu kerjasama, dengan pabrik lokal, memproduksi skincare, wih, krisin hakim kolam, bakgan zini, sebetulnya itu karena terinspirasi, ibu hanya mau menyatakan, bahwa, jangan terlutupi, untuk menjadi tua, everyone will get in old, tepuk tangan gak lo ya, itu gak bisa disjegah, kecuali kalau Tuhan mengendaki, ya kita mati muda, gitu kan ya, tapi selama kita dikasih umur panjang, gitu ya, don't worry, karena, menua itu pasti Jack, tapi, lu gak usah repot, dan menua itu gak butuh, gak butuh permission dari lo, tapi tau gak, yang penting adalah, gitu ya, ibu merasakan, justru, keindahan, hidup di hari tua, gitu loh, ini yang luar biasa, kenapa, ada keindahan tersendiri, ternyata, gitu loh, dicintai, ibu gak punya anak biologis ya, tapi, ibu banyak sekali, anak-anak ideologis, yang, ibu rasa, mereka mencintai ibu, seperti mereka mencintai, orang tua, atau mencintai ibu, mereka sendiri, seperti contohnya, ponakan gitu ya, yang ibunya sudah meninggal, kakak ibu sudah meninggal, ponan anaknya, itu sudah menganggap, akhirnya ibu menjadi ibunya, gitu kan, dan mencintai, dia care, gitu ya, pasti juga, aku di dalam doa mereka, gitu, jadi, di hari tua itu, merasakan betul, dicintai oleh banyak, orang gitu, yang selama ini, ya, sudah ada di dalam perjalanan hidup kita, gitu kan ya, nah, kembali lagi, berarti kan yang harus di maintenance, adalah, hubungan kemanusiaan itu, karena itu, hubungan kemanusia, kalau bisa terjaga, karena itulah nanti, keindahan yang akan kita rasakan, yang akan kita nikmati, di hari tua, gitu loh, jadi, itu bukan fisik, gitu loh, kita mau fisik, nanti suami kita mencari, yang muda lagi, lebih cantik di bumuda, lo fisik, tapi, kalau kita bisa menjaga, keindahan di hati kita, itu ya, pasti keindahan di hati, itu jauh lebih penting, keindahan dalam pikiran, karena itu pasti akan berdampak lain, juga kepada pasangan hidup kita, itulah yang, yang tidak mudah, pasti pasangan hidup kita, juga mendapatkan dari, orang lain, gitu loh, nah, jadi, bayangkan gitu ya, the value of the, the nature beauty, gitu ya, artinya, bukan dari fisik paras saja, tapi hati kita, pikiran kita, gitu kan ya, itu yang harus selaras, yang harus selaras, dan harus terus dijaga, nah, jadi, ibu jujur aja, kalau lihat dari, nanti bisa lihat fotonya oma, ibunya ibu waktu muda, how beautiful she is, gitu ya, terus, dan masih kelihatan ada sisanya, karena, ibu juga melihat, oma, kayaknya gak pernah gitu, aku melihat ibuku tuh, dari aku kecil, duduk di meja rias, untuk berdandan, mungkin gak ada waktu, gitu loh, mungkin karena gak ada waktu, apapun itu alasannya ya, tapi tidak pernah, karena, harus ngurusin anak tujuh, adik empat belas, kapan dandannya? Iya kan, oma gak sempat dandan, 15 sama oma, adiknya 14, dia diurusin gitu kan, belum urusin Sony, belum urusin rumah tangga, boro-boro mau bikin alis, sama, blast on, iya, itu juga gitu ya, ibu sampai rumah, kayaknya istirahat, tapi ya gak bisa istirahat, gitu ya, tadi malam kita baru tidur, jam 12, berarti ibu gak pernah tuh, sakit hati, dengan komentar netizen, di sosial media gitu, melihat penampilan ibu, yang bilang, iya Christine Hakim, kok sekarang udah tua ya, nyambung udah tua, cuman bukannya, ya udah tua, emang kalau bilang, aku muda banget, aku malah kalau orang bilang, muda banget, dalam hati aku, bohong banget ya, bukan awet muda, awet tua kali, dulu ibu, umur 28 tahun, jadi cutnya, jadi orang tua, kalau sekarang udah tua, beneran, jadi awet tua, aku kemarin, ngeliat konten di tiktoknya, aku lupa, ada artis Hollywood juga, udah senior juga, dia bilang, ngertanya, at my age, gue tuh, justru tersinggung, kalau orang bilang, awet muda ya, no, aku tuh sudah berumur, I deserve my age, and I want to look my age, emang betul bagus, aku gak ngerti, siapa tuh ngomong itu, judi dance kalau gak salah, oh judi dance, iya kan, dia bilang ini, gue tersinggung, kalau dibilang gue awet muda, gue gak pengen muda, dan gue udah gak muda, iya, makanya kan, itu yang ibu bilang juga, bahwa ada keindahan tersendiri, gitu loh, pada saat di usia tua, itu ibu begini gak, aduh itu yang, bayangin bukan anak-anak, yang biologis ibu gitu ya, tapi, betapa bahagianya ya, karena, anak kandung sendiri, belum tentu loh, punya waktu, artinya memberikan, punya kesempatan, memberi apa, orang tuanya itu, mendapatkan gitu ya, ada kesempatan untuk, ini, apa namanya, mendapatkan, apresiasi, atau kasih sayang, atau perhatian dari, kan banyak ya, banyak loh, gitu, nah ini yang, apa namanya, yang juga ibu harus syukuri, intinya adalah, sebetulnya, biar orang tua kandung, anak kandung, tapi kalau hubungan, kemanusiaannya itu, tidak terjaga, ya tidak terjalin, tidak, apa ya, terikat dengan kuat, akan menjadi masalah, juga. Ada gak, di titik ini, dalam hidup ibu, kalau, ada kesempatan, ibu ingin sampaikan, kepada Christine Hakim, muda dulu, apa yang ingin ibu sampaikan, kepada Christine Hakim, say, Christine Hakim, di usia 20-an, gak ada sih ya, karena gini, karena, gini, apa justru, yang ibu, liwati, walaupun itu, yang, sering sekali, ibu tidak suka, dan tidak ibu kehendaki, gitu ya, tapi, ya ibu percaya, itu menjadi sebuah, pembelajaran, yang berharga, gitu loh, menjadi ibu, menjadi lebih kuat, menjadi ibu, menjadi lebih, apa, bisa lebih, strik, gitu loh, ya, untuk bilang, no, atau untuk, ya, contohnya aja gitu ya, sama media, gitu ya, sama media, kok, kalau yang sekarang, mau cari, coba ini berita tentang ibu, tuh kok gak ada ya, yang maksudnya, Gucci, apa yang mau dikosip, udah tua, gitu kan ya, tapi dulu pun, karena ibu juga tegas gitu loh, sama media, setelah, ya ada di satu fase, dimana, kita dalam pergaulan, gitu, kadang-kadang terbawa oleh pergaulan, yang, ya apa ya, yang, yang ada hal-hal, justru itu yang harusnya menjadi, prive for life, tapi enggak, gitu ya, itu kadang-kadang gak bisa dihindari, gitu ya, bukan dari kita, kemauan kita, tapi situasi dan kondisi, gitu ya, yang memang sudah, seperti itu, akhirnya, ibu tahu dampaknya, ini kan gak akan bagus ya, tapi justru karena itulah, ibu menjadi bisa, lebih, tegas, sama media, gitu ya, kadang-kadang, ya selebriti kan juga orang ingin tahu, gitu ya, kan, ya oke, tapi kita juga punya hak, untuk, apa namanya, menjaga kehidupan pribadi kita, gitu, yang memang tidak perlu, semuanya harus menjadi konsumsi masyarakat, gitu ya, dan buat apa, gitu ya, maaf-maaf di dalam agama juga ada kok, gitu ya, bahwa, apa, tidak boleh, gitu ya, membuka, gitu ya, kehidupan pribadi, apalagi itu nanti menyangkut, apa ya, rambang baik keluarga, ya pasti ada yang berdampak lah, buat keluarga, gitu kan, kita bukan hidup sendirian, gitu kan ya, nah inilah yang, yang apa namanya, satu pembelajaran, menjadi ibu, belajar juga untuk lebih tegas menghadapi media, dan di samping itu, juga karena ibu, pada mulai, mulai terjun di film, kan image film itu masih gak baik, ibunya, ibu aja, Oma ini, sempat ditegur gitu loh, dikritik oleh, keluarga, kenapa kalau kamu kasih anak, kamu main film, Oma hanya menjawab singkat, I trust my daughter, gitu ya, jadi, karena apa ya, karena image beda dengan sekarang, meromba-romba orang tua, ingin anaknya masuk ke dunia, gitu kan ya, jadi terkena, jadi terkena, banyak uangnya, gitu, tapi, tidak pada saat ibu awal, mulai terjun di film, sehingga, pada saat ibu menyadari, itu tadi film adalah ilmu pengetahuan, film bisa memberikan pembelajaran, bukan hanya tentang profesi kita aja, tapi, tentang kehidupan, bahkan hubungan kita sama Tuhan juga, gitu ya, itu film bisa menjembatannya, untuk, bagaimana kita menjaga juga silaturahmi, dan ikatan batin kita sama Tuhan, gitu ya, nah ini yang kemudian, itu yang itu ya, salah satunya mungkin Dave kenapa, ibu selalu juga ada misi, ada visi, nah, itu waktu itu tahun kedua ya, jadi, waktu itu ibu sempat dikontrak, oleh satu produk kecantikan, yang mana produk kecantikan itu, ya pasti, mau, selalu mempergunakan, bintang film, karena, ke glamour, gitu ya, tapi, wah, kok ini jadi agak bertentangan dengan misi aku, yang justru aku ingin merubah sudut pandang masyarakat, tentang film, supaya jangan lihatnya hanya sensasi, gosip, gitu ya, ataupun, apalah yang sisi glamour, yang negatifnya, tapi film ini, sebetulnya satu, ya, satu media yang kuat sekali, yang bisa mempengaruhi, dan bisa memberikan dampak positif, kalau kita mau mengambil dari, hal-hal yang positifnya itu, gitu, jadi tidak hanya hiburan saja, tidak sensasinya, jadi, gak mau cuma melihat nanti, gosip si artisnya aja, gitu kan ya, karena ibu percaya, setiap film makers itu, pasti mempunyai visi dan misi juga, gitu, pesan moral yang mau disampaikan oleh filmnya, gitu ya, nah ini yang, ibu mau coba merubah sudut pandang itu, pada masyarakat penonton Indonesia, pada saat itu, karena ibu sendiri, memalami hal itu, apa, sudut pandangnya negatif lah, tentang film, nah untuk itu, berarti ibu harus konsisten juga, masuk dalam menghadapi media, gitu loh, karena ibu pikir, tidak, dan apalagi, kamu jangan, kamu juga punya tanggung jawab, karena dari tulisan-tulisan kalian, inilah masyarakat akan bisa, mendapatkan informasi yang benar, gitu ya, jangan kasih informasi yang, yang tidak bermanfaat, gitu kan, nah, itu, jadi dalam hal ini, media ibu jadikan sebagai partner, di dalam, menjalankan visi dan misi ibu, gitu, jadi, itu sebabnya, ya ibu bersyukur, gitu ya, teman-teman media yang tahu, sudah jawab dulu, itu kami menjadi bersahabat, gitu loh, media adalah perpanjangan tangan ibu, sebetulnya berarti ya, bisa, bisa seperti itu juga, tapi ibu lebih senang, bahwa ini partner, di dalam itu ya, karena, banyak hal yang masih harus, banyak hal yang masih harus kita, apa namanya ya, perjuangkan gitu ya, untuk, untuk bangsa dan negeri ini, untuk industri per film, bukan hanya untuk industri per filmennya saja, gitu kan ya, tapi, film menjadi media, non formal education, itu juga menjadi salah satu misi ibu, makanya ada satu dekade pun, ibu, sangat lebih, apa ya, mempunyai energi yang lebih, pada saat terlibat, dalam film-film yang mengangkat, temanya mengangkat, permasalahan-permasalahan sosial di negeri ini, gitu, karena, waktu itu, misi ibu adalah, agar persoalan-persoalan sosial, di negeri ini itu, bisa muncul, ke permukaan, dan juga, bisa meningkatkan kemudian, awareness masyarakat, kalau masyarakat sudah mengetahuinya, gitu, seperti waktu ibu, main pengamis, film pengamis, dan tukang beca, gitu kan, terus, ada ponirah terpidana, gitu kan, lalu, pada saat ibu bahkan, apa, ada kesempatan, untuk menjadi producer, dengan izin Tuhan juga, ibu memproduksi film, tentang anak jalanan, bersama Garino Groho itu, diangkat dari, dokumentrinya mas Garin, yang dongeng kancil, tentang kemerdekaan, tentang anak jalanan, gitu ya, jadi, memang sih, itu yang tadi ibu bilang juga, ada misi juga, gitu loh, dalam perjalanan ini, di samping juga, jadi, semua itu berjalan, secara paralel, ibu sendiri itu, buat ibu juga harus tetap, apa, menginovasi diri, gitu ya, mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan, menambah wawasan, gitu kan ya, kalau buat ibu, what does fame cost you, harga, popularitas, buat ibu adalah, gak tau ya, barangkali kalau ibu bilang, gak penting juga, penting pada saat, ibu punya misi, gitu ya, dan ibu, popularitas itu, ternyata bisa, membantu, untuk menyebarkan, informasi itu, gitu loh, tapi, kalau buat pribadi, enggak, it's only a tool for you, ya, iya, gitu loh, ya kan, karena punya konsekuensi juga, yang tidak ringan, menjadi public figure, kenapa ya, sebagai konsekuensinya juga ya, ibu harusnya juga, apa ya, sangat berhati-hati, untuk menjaga kepercayaan, sudah diberikan masyarakat, gitu loh, karena ibu sebagai orang dikenal, gitu kan, sampai bayangkan, jujur aja, selama ini, ada gak produk, yang pakai nama, maksudnya yang ibu produksi sendiri, gak ada, karena ibu takut, kalau produk itu, ternyata nanti, apa, kualitasnya nanti, atau kepercayaan, yang tidak ada di masyarakat, tidak sesuai dengan, namaat, kepercayaan yang sudah, ibu dapatkan dalam dunia film, kan nanti, bisa jadi, merusak, gitu ya. Terakhir, untuk menutup, Branch with Dave, kali ini, tutup tahun 2023, bagaimana ibu, tetap menjaga, stamina, kehidupan ibu. Gimana nak? You're as vibrant, as the color, you choose to represent you. Red. I love red. Kayaknya, gini ya, walaupun, dari mulai color aja, because you mention about color, gitu ya, I love color, I love red, I love black, I love, I love white, black, white and red. Terus, sekarang tambah, ini ada biru, di ruang ini, karena Belanda. Jadi ada, jadi ada sedikit, loh Tuhan ya. Tapi, aku gak tau ya, mencinta merah itu, karena, kalau, saya lihat merah itu, udah langsung, kan kita bergairah ya. Mood kita, tapi kalau merah pun, kayaknya tercover, dan kita juga terbawa, langsung, energinya, gitu loh. spirit yang besar, itu sekali, gitu ya. Ibu pokoknya, suka yang colorful, gitu ya. Karena, apa namanya, jujur aja, ibu berlindung di balik, warna yang mentering itu, karena ibu pada disesanya, gak suka dandang. Males dandang. Gitu ya. Sampai kemarin aja, lagi itu, gue gak mau pakai alis dulu, gak usah lah, ketutupan kacamata, ini kan gitu ya. Alisnya udah bawa, tengah separoh gitu, gak kayak camut, kembali gitu kan. Nah, ini ya, nah, rasanya dengan ibu, pakai bibir merah, gitu ya, atau ibnnya merah, itu udah tercover gitu, semuanya. Gak perlu repop, ibu gitu loh. Langsung menyala bob, kalau kata orang menadu. gitu ya. Terus, dan kalau ibu lihat juga, mau di foto, mau di apa, gitu ya. Gak apa-apa, gak usah kelihatan, muka ibu semuanya, tapi merah, langsung gitu ya. Itu dia, Ibu banget gitu kan ya. Kalau pakai warna lain, ya black gitu ya, everyone use black, tapi gak semua orang, cocok atau suka dengan, pakai merah. Ada yang kan, kalau yang senang, warna yang nude, yang natural, gak suka gitu. Karena ibu juga punya, komponakan, ibu tidak pernah melihat dia, dengankan bajunya, bibirnya merah aja, gak pernah gue melihat gitu ya. Tapi aku sering menutupi, atau memanipulasi, bibir merah juga, untuk menutupi, aku yang alisku yang separoh, itu yang gak aku, gak Risa. Yang gak pakai bedak, kalau gak apa-apa gitu. Dengan kaca merah. Semangat merah, membara itu, yang kayaknya juga, terpik up oleh kita, bahwa, dimana merah terusnya, bosan ya. Passion, dan glora, dan semangat, ibu, merah, menikmati. itu pakai berantem sama Risa. Kenapa? Kok? Karena Risa pengen Risa aja, pakai merah. Enggak, sebetulnya memang, tone duta, waktu itu harus merah. Ibu protes, gitu kan ya, ibu protes gini, eh, ini ya, panggung mau kita jadikan besar, atau kecil, itu sebenarnya tergantung, bagaimana kita misi bintang. Ibu mau, ini the last year, gitu ya, Risa sebagai ketua panitia, ini jadi buka kartu, biar ini. Jadi, ketua panitia, festival film Indonesia, dan mereka berhasil, gitu ya. Ibu terasa sekali, bagaimana festival film, dalam 3 tahun ini, sangat menaikkan martabat, gitu ya. Dan, dunia film Indonesia, itu yang memang, punya martabat, punya kebanggaan, punya harga diri, gitu ya. Nah sekarang, ibu kemah ini, tahun terakhir nih, tim mereka ini, sebagai apresiasi mereka, celebration on the stage, gitu ya. Bikin walaupun itu, panggung, cipurannya tidak terlalu besar, tapi make, big and glamorous, and colorful. Terus, ya, kok kenapa, tonnya agak merah ya. Karena ibu tadi, aku pakai biru terkwa. Dia bilang, enggak perlu, soalnya duta kan, itu, tonnya merah. Eh, ini emang, ini panitia, pernikahan Arya Ibrahim. Gitu ya. Kenapa sih, aku bilang gitu, Arya Ibrahim, itu ketua hariannya FFI, manajer, yang mencandain, ibu bercanda gitu ya. Kenapa sih, gitu ya, bikin lebih, colorful, and glamorous, and meriah gitu. Apalagi kan, terus, apa namanya, Jay juga udah gitu, background-nya kan, bandara, merah putih kan, our flag gitu kan. Jadi terus itu merah. Terus, apa namanya, akhirnya, udah ya, ibu boleh enggak sih, boleh enggak ibu, jadi itu cuma dua hari, ngarang-ngarang aja. Siapa juga yang bisa bilang, enggak ke Yee? Bu, siapa yang berani? Enggak, tapi ibu harus mempertanggung jawab kan, ibu bukan cuma asal menentang, ibu bilang ya, tidak mau mendiskreditkan siapa, tidak mau mengecilkan siapa-siapa, tapi ibu hanya ingin, maksudnya bahwa, gitu ya, udah gitu kan, ada itunya tuh, ada apanya tuh, shading itunya kan ya, ada, apa, kayak itu, apa sih yang, itu yang dibilang baik, ada layar yang kayak, siluetnya, siluet, jadi kan kita di dalam layar itu kan, bayangin kalau, ibu suka, kalau mas selamat, bilang ibu, lu ke pohon atas, karena bajunya kan gitu, merah gitu ya, tapi pada saat itu, ada layar siluet, dan, spot yang cuma ini, gitu ya, jadi buat, menurut ibu, jadi di panggung terisi, gitu loh, kita gak kemakan panggung, gak tenggelam, itu strategi, aku bilang, karena gini, jujur aja, karena, ibu, ya itu konsekuensi, yang tidak bisa dihindari ya, ibu hanya merasa, ibu tuh bintang film, yang harus glamour, kalau ada di red carpet, di film festival, di galap premier, gitu ya, apa lagi ya, di depan layar deh, lagi kerja, the rest, just human being, and I want to be a human being, gak mau jadi artis 24 jam, capek, 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 jadi artis itu pekerjaan, gak ada orang yang sekuat, sanggup, mau kerja 24 jam, pegel, gila, pegel, gitu kan ya, jadi udah sampai, sampai rumah yang jadi, ibu rumah tangga, gitu ya, melayani suami, gitu ya, main sama cucu-cucu, gitu kan, sama ya, keluarga, di rumah, berarti, kita, penonton Hapers Bazar, di Ubuntu, tahun 2023, ini harus bilang, terima kasih, untuk, ibu Christine Hakim, yang kita kenal, sebagai bintang, inspirasi, dan juga panutan, ngobrolnya cuma singkat sekali ya, tapi banyak yang kita dapat, oh ya, Alhamdulillah, iya kan, banyak yang bisa kita jadikan, untayan, dan pedoman hidup, thank you for the inspiration, terima kasih sayang, udah datang juga, walaupun harus nunggu, tadi di mobil, oh loh, it's a pleasure, it's a pleasure, maaf ya, kalau aku nunggu, entah kamu turun, nanti kepanasan, nanti takutnya, aku yang, pengen minta di wawancara, kalau aku, tadi nemenin ibu wawancara, untuk Apsari, thank you so much, untuk Anda yang menyaksikan, terima kasih, selamat tahun baru, kita ngobrol lagi, tahun depan, bye everyone, maaf minum aus, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, 10 adika jah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Terima kasih.